PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Doain mama ya, ntar di sana ya. Baru cepat pulang. Kiki pun berupaya mengumpulkan kekuatannya untuk pergi. Kendati sampai hari ini, mama Dahlia masih akan menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit. Meski mama Dahlia tampak sedih melupas Kiki, tetapi ia juga memberikan semangat kepada putranya itu untuk tetap tegar mendoakannya selama berada di sana. Pas tadi pagi, mama nelfon gitu kan pas di rumah. Maksud nelfon, tumben tuh mama kan gak pernah nangis ya. Terus tadi pas ditelepon mama ya mendoain sih. Hati-hati di jalan semoga sampai hujan tuh sampai nangis. Terus hati-hati, mama gak bisa nganterin ya gitu kan. Tumben-tumben banget tuh kaget karena selama ini gak pernah tuh mama yang namanya ngeluarin air mata gitu kan. Terus tadi juga pas dateng kemana, ke rumah sakit, nengokin mama, ya memang dari kemarin sih sebenernya udah nahan-nahan kayak mau nangis, mau sedih gitu kan. Karena udah mau besok, udah mau besok gitu kan. Sedangkan mama masih di rumah sakit gitu. Karena saya ngarepnya tuh mama paling Sabtu pulang lah gitu kan. Biar hari Minggunya setidaknya bisa nganterin. Tapi ternyata hari Minggu masih di sana dan besok pun masih ada penindakan selanjutnya gitu. Ya dari kemarin sih udah kayak ngebayang-ngebayangin gitu ya ampun besok gue mau ke bandara. Harusnya bareng-bareng gitu kan. Tapi ternyata enggak. Terus nanti pas nyampe gitu kan. Harusnya ada bareng sama mama tapi ternyata enggak gitu. Udah kebayang-kebayang aja sih gitu kan. Cuman enggak apa namanya ya usahain ya kuat lah gitu. Mama Dahlia berpesan agar Kiki selalu diberi kesehatan dan kelancaran selama beribadah. Serta agar Kiki mendoakan dirinya agar segera diberi kesembuhan. Itu mau belanja sehat, enggak enggak usah. Udah doain mama aja di sana, biar mama sakit pagi diangkat penyakitnya bagus sih sama Allah. Dan diantar berangkat ke sore ya. Udah berangkat ya. Bisa lancar ya manis ya, sehat ya semuanya. Semuanya ya ma. Sebelum ke rumah sakit, Kiki terlebih dahulu berpamitan dan berdoa bersama keluarga besarnya di rumah. Ini adalah kali kedua Kiki melaksanakan ibadah umroh. Di tahun 2008 silam, ia pernah menunaikan ibadah umroh bersama-sama ibunda terkasih. Namun pria 33 tahun itu, pastilah merasa keberangkatan keduanya terasa berbeda. Lantaran harus meninggalkan mama Dahlia yang tengah sakit. Ini umroh yang kedua, yang pertama waktu itu sama keluarga semuanya 2008. Nah sebenarnya sih yang umroh sekarang itu harusnya saya tahun lalu barengan sama mama gitu kan. Jadi kan 2017 itu kan mama kan sakit, terus kemonya 2018 kan udah selesai. Pas umroh 2019 tuh tahun kemarin, itu udah rencana tuh 4 orang keluarga termasuk mama sama saya juga. Cuman pas banget sayanya tuh seminggu sebelum berangkat sakit, jadinya diundur sekarang gitu. Mama udah tahun kemarin dan sekarang sendiri gitu. Aktor kelahiran Jakarta 26 Mei 1986 itu mengakui, perasaan hatinya masih sangat mengganjal di hari keberangkatan. Apalagi ketika harus berpamitan dengan mama Dahlia. Satu hal yang membuat Kiki merasa berat meninggalkan mamanya. Lantaran mama Dahlia menangis dan meminta doa kepadanya nanti di Tanah Suci. Tapi ini jujur banget perdana kak, perdana banget mama tuh nangis gitu loh di depan saya gitu. Sebelumnya gak pernah gitu, dari zaman dulu banget waktu saya masih sekolah sampai kemarin yang sakit pertama, sakit kedua. Kayak yang dari pertama sampai terakhir itu yang benar-benar justru dia mama tuh selalu yang semangatin kita semua. Mungkin dia pengen banget nganterin gitu kan. Pengen banget nganterin ke bandara dan gak bisa gitu. Dan yang kedua, perginya tuh untuk ibadah gitu kan. Karena saya juga ngerasain beda aja sih gitu. Maksudnya ya keluar negeri jalan-jalan ya itu kan udah biasa tapi gak pernah yang maksudnya kayak berasa banget gitu. Walaupun perginya dalam waktu yang sama selama 7 hari gitu kan. Saya pernah maksudnya keluar selama 7 sampai 10 hari tuh maksudnya biasa aja. Tapi yang untuk pergi Umroh ini itu kayaknya berasanya tuh kayak sedih aja gitu. Mungkin karena memang untuk beribadah, apa perjalanan untuk ibadah kali ya jadi rasanya tuh beda. Rasa sedih yang membuat Mama Dahlia menangis tidak lain karena ia ternyata masih harus menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit. Sehingga tidak bisa mengantar Kiki ke bandara. Mama Dahlia hanya menitipkan doa yang pastinya untuk kesehatan Kiki dan juga kesehatannya. Dan sesungguhnya, mendoakan sang Mama agar segera sembuh dan pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga adalah prioritas Kiki Farel selama berada di Mekah nanti. Ya doanya banyak lah gitu kan masa sekarang belum kepikiran sih pasti nanti ya banyak banget yang didoain pasti yang baik-baik juga. Buat diri pribadi, buat keluarga, buat orang tua, buat semuanya lah yang udah support Mama segala macem. Buat teman-teman semuanya yang di sosial media itu banyak banget yang gak kenal. Udah ngedoain Mama itu pasti saya doain kembali buat teman-teman media juga yang sempat ngebantu, yang kayak mana-mana tuh nge-repost bantuan Mama cari darah gitu kan. Terus support Mama itu pasti saya doain balik yang bagus-bagus di sana. Terima kasih telah menonton!